Hai, Halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita mendapatkan servisan ini rekan-rekan ini ya, jadi saya juga baru pertama kali mendapatkan servisan seperti ini rekan-rekan nah, apa ini rekan-rekan? ini adalah pompa asing nah, jadi ini sangat relate sekali ditonton oleh emak-emak atau Mahmud-Mahmud alias Mamah Muda-Mamah Muda yang sedang menyusui dan memerlukan bantuan pompa asing untuk memberikan nutrisi kepada si buah hatinya karena misalnya karena suatu pekerjaan atau suatu aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan sementara tanggung jawab untuk menyusui harus tetap dilaksanakan salah satunya dengan cara memompa asing nah, beruntung di zaman modern sekarang seperti ini, ada alat yang kayak gini kecilnya yang bisa berguna untuk memompa asing yang dikuluhkan oleh pelanggan kita itu ini menyala tapi tidak bisa nyedot katanya oke, coba kita tes dulu oh iya, ini kan sudah bisa di-charge ya rekan-rekan ya nah, yang mau beli seperti ini bisa cek di keranjang atau link deskripsi nanti saya sertakan ya rekan-rekan ya nah, ini keluhannya menyala tapi tidak bisa nyedot oke, kita coba nyalakan ini sudah touchscreen ya menyala rekan-rekan dan ada suara tek, tek, tek gitu ya coba kita tekan tombol up, down ini untuk apa ya down untuk menurunkan atau menaikkan angka-angkanya ini saya tidak tahu getaran atau sedotan atau apa saya tidak tahu karena ini posisinya rusak dan saya sendiri tidak mengetahui yang menjadi penyebab kerusakan atau fungsi sebenarnya seperti apa apakah nyedotnya sama seperti menyedot vakum cleaner ataukah sama dengan menyedot air pada sumur bor saya tidak tahu ya atau seperti apa jadi yang dikeluhkan hanya seperti itu tidak mau nyedot katanya nah, coba kalau sudah posisi seperti ini kita tempel di sini harusnya bisa nyedot ya tidak ada terasa sedotan oke gini aja rekan-rekan jadi saya juga karena baru pertama kali kita bongkar saja lalu kita analisa apa yang menjadi penyebab dan sistem kerjanya nah, ini bisa diterapkan untuk rekan-rekan yang mempunyai permasalahan yang seperti ini jika nantinya berhasil oke, rekan-rekan langsung saja kita perbaiki tapi klik like dan subscribe dulu ya untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel Akua Teknik ini yang mungkin bisa menjadi referensi dalam perbaikan bagi rekan-rekan oke, rekan-rekan langsung saja kita perbaiki nah, oke rekan-rekan untuk membongkarnya ini pertama-tama kita matikan dulu rekan-rekan ya nah, untuk membongkarnya sepertinya rekan-rekan ini bisa dibuka ya karena kalau kita lihat disini hanya ada semacam ring dan ini mungkin sudah coba dicongkel-congkel tapi tidak bisa dibuka rekan-rekan ya nah, tentu bisa dibuka rekan-rekan cuma cara bukanya bagaimana kita belum tahu sepertinya dari atas ini bisa dicongkel coba kita cari congkelan dulu coba rekan-rekan kalau rekan-rekan punya blower atau hair dryer seperti ini kita coba panasi dengan hair dryer saya sudah nyalakan hair dryer-nya kita buat yang paling panas hair dryer-nya lalu kita panaskan di bagian atas ini rekan-rekan sampai terasa panas ya rekan-rekan ya sampai terasa panas sudah terasa panas nah, ini sudah mulai ada celahnya rekan-rekan nah, sepertinya bisa tercongkel rekan-rekan nah, iya ini rekan-rekan nah, sudah bisa tercongkel rekan-rekan ternyata mekanismenya jepitan seperti ini rekan-rekan ya pengait seperti ini di sini dimasukkan seperti ini nah, ini PCB-nya coba kita buka dulu rekan-rekan ya jadi tombol sentuhnya ternyata bentuknya perl seperti ini kita bisa sentuh seperti ini sepertinya nah oke, ini kita buka dulu oke, rekan-rekan ada 3 skrup ternyata ya nah, ini bisa kita lepas seharusnya ya, sudah bisa kita lepas kalau kesenggol dia nyala ya oke, rekan-rekan tapi kita tidak bisa melihat di bagian dalamnya kemungkinan bagian dalamnya bisa dibuka juga rekan-rekan masa spare part-nya tidak bisa dibuka tentu saja mereka, pabriknya atau orang yang membuatnya tentu saja pasti dibuka dulu ya untuk memasukkan spare part-nya oke kita perhatikan di bagian belakang nah, di sini saya curiga di sini ada 4 lubang 1, 2, 3, 4 yang ditutupi dengan semacam karet nah saya curiga di bawah ini ada bautnya rekan-rekan nah, coba kita congkel dulu karetnya ini ya, bisa dicongkel oh, dan ternyata benar ada skrupnya di bawah ada 4 kita congel semua rekan-rekan nah, oke rekan-rekan sudah bisa terbuka di sini nah, kita simpan dulu skrupnya supaya tidak hilang nah, kita bongkar dulu dalamnya apa atau review dalamnya apa supaya kita bisa menganalisa kerusakannya apa nah, kalau ini sepertinya baterai rekan-rekan coba kita intip dulu oh iya ini baterai rekan-rekan ya baterai nah, ini supaya bisa mati rekan-rekan cabut aja baterainya jadinya kita cabut baterainya nah sudah mati jadi kita megang-megang sini aman nggak konslet oh, ini rekan-rekan mungkin ini ada kabel yang putus rekan-rekan di sini ini kabelnya arahnya kemana kita buka lagi satunya ini apa sulit nah, ini ternyata rekan-rekan ini adalah pompa nah mekanismenya seperti ini ini pompa dan ini dinamo pompanya dinamonya besarnya seperti dimenamo DVD player atau dinamo getar pada playstation nah dinamanya seperti itu besarnya seperti ini ini kemungkinan ini rekan-rekan yang jadi masalah ini putus rekan-rekan kabelnya ini tidak terkoneksi dengan baik solderannya mungkin ini lalu di sini ada apa ini rekan-rekan saya kurang tahu ini apa servo atau apa ya ini tapi yang bersuara tek-tek-tek-tek gitu rekan-rekan ya ini semacam clap ya mungkin ya saya kurang tahu ini bagirkan kalian yang tahu ini namanya apa bisa komen lalu hanya di sini tinggal satu port charger atau ini type-c ya nah oke sepertinya seperti itu modulnya ada di sini ya sudah SMD semuanya jadi kecil-kecil seperti ini ini kalau ada yang konslet atau terbakar kemungkinan akan sulit tetapi karena ini kerusakannya sepertinya sudah terdeteksi rekan-rekan yaitu ini putus nah ini tinggal kita solder aja rekan-rekan ya kita sambung jadi 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 ini untuk koneksi kabel negatifnya yang ke arah pompa ya rekan-rekan jadi pompanya sangat kecil sekali nah tadi karena baterainya kita cabut rekan-rekan kita pasang lagi coba baterainya di sini jadi hati-hati rekan-rekan kalau lepas jangan sampai lupa ya karena soketnya sama semuanya besarnya dan juga di sini tidak ada keterangannya rekan-rekan mana yang untuk baterai mana yang untuk pompa mana yang untuk semacam motor servo ini atau untuk charger semuanya keempat soketnya ini sama persis dan bentuknya sama hanya ada tulisan cina rekan-rekan kemungkinan kalau yang bisa baca tulisan cina ya tahu letak-letaknya oke tadi kabel baterainya di sini kita masukkan lagi ke sini tentu saja oke oke kita nyalakan oh rekan-rekan ini sudah kita nyalakan lalu di sini pompanya bergetar-getar nah jadi kemungkinan tadi itu ya rekan-rekan ya nah ini sudah bergetar pompanya lalu di lubang pumpa ini harusnya bisa nyedot harusnya rekan-rekan kita pegang dulu ternyata nyedot rekan-rekan ini nyedot ya coba di kulit saya sini nah ini lihat tarikan kulit saya ini masih menyala terus ya rekan-rekan ya oke kita kembalikan kembalikan rekan-rekan baru kita tes ya nah kalau yang ini seperti clap ya cuma tiktik 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 cuma seperti itu cara kerjanya atau geraknya tapi kalau yang ini nyedot oke kita kembalikan seperti semula rekan-rekan nah oke rekan-rekan bagian bawahnya sudah kita baut dan kita kembalikan tadi untuk karetnya sekarang bagian atasnya ini rekan-rekan nah sebelum kita tutup rekan-rekan pastikan sekali lagi kalau pompanya itu bisa bekerja ya oke kita sudah nyalakan dan bekerja nah oke kalau sudah ini baru bisa kita kembalikan rekan-rekan kita matikan lagi dulu nah sudah mati oke rekan-rekan sudah saya baut saatnya kita kembalikan ini rekan-rekan ini touchscreennya ya nah mungkin bagi rekan-rekan pada saat mencongkel ada yang mungkin ininya patah rekan-rekan penguncinya itu lalu bagaimana bang misalnya kalau itunya patah ya karena ini hanya sebagai apa penutup dan perpanjangan sensor dari sini ya nah rekan-rekan bisa dilem saja rekan-rekan pakai lem setan atau lem G nah ini baru disenggol sebentar aja udah langsung nyala nantikan 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 nah oke kita masukkan disini kita pasang sudah selesai rekan-rekan saatnya kita coba tes ya rekan-rekan ya saya akan tes kita nyalakan sudah menyala lalu kita naikkan atau turunkan ya naikkan nah ke enam jadi oh kalau enam itu lama rekan-rekan nah kita sedotkan ke tangan wah memang benar-benar nyedot sekarang rekan-rekan nih tersedot tangan saya nih hmm coba dimana ya paling enak itu nah disini kurang luas nah tersedot betul-betul oke jadi sudah berhasil ya rekan-rekan sangat mudah sekali memperbaikinya ternyata hanya di bagian pompanya tadi yang bermasalah dengan koneksi yang tidak bagus mungkin dari pabriknya nyoldernya kurang kuat atau ini pernah terjatuh kita tidak tahu yang penting cara perbaikannya sangat mudah sekali ini bisa dipraktekan bagi rekan-rekan yang awam elektronika sekalipun karena cuma seperti itu rekan-rekan oke rekan-rekan sekian dulu video kali ini bagi rekan-rekan yang menginginkan seperti ini bisa cek di keranjang atau link di deskripsi video oke rekan-rekan sekian dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal oke rekan-rekan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you bye-bye bye-bye